Intro Negeri kita itu adalah negeri yang berpenduduk majemuk Dan ada sekian banyak etnik Paling tidak ada 15 etnik yang penduduknya lebih dari 1 juta Jawa dan Sunda paling banyak puluhan juta kan Tapi ada juga etnik yang kelompok kecil Seperti ada suku bangsa di Papua Itu hanya sekitar seratusan keluarga Dan kita memang secara geografis terdiri dari pulau-pulau Dan kita dipersatukan oleh laut dan sungai Jadi harus dipahami bahwa laut dan sungai itu bukan pemisah Tapi dia justru alat pemersatu Orang tidak mungkin ke pulau yang lain kalau tidak lewat laut kan Lewat sungai dan sebagainya Nah Keadaan kita yang heterogen Yang majemuk Keadaan kita yang pluralistik Tidak mungkin kita bisa hidup bersatu Dalam satu negara kalau tidak ada Alat untuk mengikat Jadi Orang yang banyak macamnya ini Kalau dilihat dari etnik subetnik itu Di samping 15 Yang kecil-kecil itu bisa sampai ratusan Bahasanya ada tujuh ratusan Nah kalau ini tidak diikat Tidak mungkin bisa menjadi satu dan bersatu Juga harus bangsa kita ingat Bahwa jangan hanya satu Tapi bersatu Orang bisa satu tapi belum tentu bersatu kan Kita bisa menjadi bangsa Indonesia Tapi belum tentu bersatu Nah contohnya Anda lihat Korea Satu bangsa Satu bangsa dua negara Ya kan Cina juga Ada Republik Rakyat Tiongkok yang besar Yang satu miliar penduduknya Tapi ada Taiwan Yang juga Cina Ada Singapura Yang juga mayoritas Cina Jadi Belum tentu Satu bangsa Tapi bersatu Bangsa Tapi belum tentu bersatu Bahkan bisa berkelahi Arab Ngaku satu bangsa Arab Tapi negaranya berapa Nah oleh karena itu Apa alat yang bisa mengikat ini Bung Karno sebagai salah seorang pemimpin Itu lalu Merumuskan sebuah ideologi Yang dikenal dengan Pancasila Pada tanggal 1 Juni Jadi kalau orang Ada orang yang mau Mengganti Pancasila Dia gak ngerti Pancasila 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 Pancasila